Pengertian evaluasi pembelajaran Evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang tepat berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Penilaian Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Pengukuran Pengukuran merupakan penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Tujuan penilaian hasil belajar Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan pendidik. Yang kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, Mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, seleksi Yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Yang keenam, menentukan kenaikan kelas. Yang ketujuh, menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang ia miliki. Kemudian, fungsi penilaian hasil belajar. Yang pertama, ada fungsi formatif. Yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumartif. Yaitu, menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Ini untuk bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak penentuan naik kelas dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Yaitu untuk memahami latar belakang bisa meliputi psikologi, fisik, gangguan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang hasilnya dapat digunakan sebagai memecahkan masalah-masalah tersebut. Agar peserta didik mampu mengikuti perkembangan dengan baik. Kemudian, fungsi penempatan. Yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya, dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, penilaian aspek kognitif. Penilaian dilakukan dengan tes tertulis. Ada soal-soal maupun secara langsung atau secara lisan. Kemudian, aspek efektif. Afektif. Dengan melakukan observasi pada tiap-tiap perilaku siswa. Kemudian, ada aspek psikomotorik. Yaitu dengan melakukan praktik misalnya pada materi-materi yang berisi seperti praktik sholat, praktik berwudu, dan menggambar, dan masih banyak lainnya. Jenis dan teknik penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ditinjau dari tekniknya, penilaian dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan dalam melaksanakan tes, yaitu bisa berupa tanah jawab, atau pertanyaan yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Teknik tes dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, teknik tertulis, yaitu suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan maupun isian. Kemudian, tes selisan. Tes selisan merupakan teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan dan jawabannya atau pernyataan harus ditanggapi, atau disampaikan dalam bentuk lisan, dan secara spontan pada saat itu juga. Kemudian, tes praktik atau perbuatan. Teknik tes praktik merupakan teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajar dalam bentuk langsung atau unjuk kerja. Kemudian, teknis non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sifat, atau kepribadian. Teknik non-tes kurang digunakan untuk menjalani tes yang lebih sering digunakan yaitu dengan menggunakan teknik tes. Teknik dan instrumen penilaian hasil belajar. Teknik penilaian bisa berupa observasi, portfolio, kerja atau projek, angket, penugasan, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!